Pemerintah memastikan salah satu upaya memperluas perdagangan antar kawasan ASEAN dan Afrika, yakni produk industri Dirgantara, di mana produk ini kini memiliki minat dari negara-negara Afrika. Pemerintah memastikan terus memperluas potensi ekspor ke negara ekspor non-tradisional, demi memastikan peningkatan ekspor nasional. Dalam pertemuan bilateral High Level Forum on Multi Stakeholder Partnership dan Indonesia Afrika Forum ke-2 di Bali, Indonesia berhasil mencatatkan kesepakatan penjualan produk pesawat yang diproduksi PT Dirgantara Indonesia. Tercatat negara Kongo memborong lima pesawat N219 buatan Indonesia, sehingga potensi pengembangan ekspor nasional semakin terbuka. Diputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN Bepenas Amalia Adining Garwiyasanti menyebutkan, kerjasama tersebut merupakan bentuk komitmen pengembangan industri kerdigantaran ke depan, apalagi lebih dari 40% dari komponen pesawat N219 diproduksi di dalam negeri. 66,2 juta USD untuk lima pesawat N219 Amphibie yang tadi Pak Bogat sampaikan, akan dimanfaatkan di Republik Demokratik of Kongo, lima pesawat itu dan tentunya ini tidak akan berhenti sampai sana. Kita akan terus mencoba mengkomersialisasikan pesawat karya anak bangsa kita, untuk kemudian kita bisa memanfaatkan tidak hanya di dalam negeri untuk kepentingan konektivitas, tetapi juga di negara-negara selatan-selatan. Dengan nilai kontrak lima unit pesawat sekitar 66,2 juta dolar Amerika Serikat, pemerintah berharap produk industri nasional mulai dikenal di negara-negara Afrika dan sekitarnya. Amalia juga menyebut beberapa negara lainnya juga tertarik dengan pesawat Amphibie tersebut. Dari Jakarta, Taraharjopat, Moai, Diakjenu. Informasi yang masuk dalam isu viral kami hadirkan pemirsa usai jeda tetaplah di Power Breakfast.